Pemain Bekiri Utama Timnas Indonesia, Pratama Arhan, dipastikan absen dalam laga leg pertama final Piala AFF 2020 melawan Thailand. Pratama Arhan baikal absen akibat akumulasi kartu kuning. Dikutip dari Kompas.com, babak final leg pertama Piala AFF 2020 akan berlangsung pada Rabu 29 Desember malam di Stadion Nasional Singapura. Ini akan menjadi pertemuan keempat antara Timnas Indonesia dengan Thailand di babak final Piala AFF atau Piala Tiger. Dari tiga kesempatan sebelumnya, Timnas Indonesia selalu menelan kekalahan. Menjelang laga klasik ini, skuad Garuda harus kehilangan pilar utama mereka dari sektor pertahanan. Pratama Arhan baikal absen akibat akumulasi kartu kuning. Kepastian Pratama Arhan absen terjadi saat dirinya mendapatkan kartu kuning di laga leg kedua semifinal melawan Singapura. Saat itu, pemain berusia 20 tahun tersebut mendapatkan banyak sorotan akibat aksinya pada menit ke-35. Pratama Arhan saat itu mengangkat kakinya terlalu tinggi saat berduel dengan pemain Singapura, Song Uyong. Kaki Arhan mengenai wajah Song dan membuat wasit memberinya kartu kuning. Laga panas pun masih tetap terjadi pada leg kedua semifinal. Saat itu, Arhan melanggar keras gelandang Singapura, Sanwal Anwar di kotak penalti. Karena pelanggaran itu, Arhan bahkan nyaris menjadi pesakitan. Beruntungnya, tendangan penalti yang dilakukan Faris Ramli mampu dimentahkan oleh Nadeo Argawinata. Dengan begitu, Pratama Arhan dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia dalam pertandingan leg pertama final Piala AFF 2020. Kendhati Arhan akan absen, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyebut, skuad Garuda tidak memiliki masalah lain untuk menurunkan skuad terbaiknya. Nova juga menyebut, Rahmat Irianto sudah kembali pulih dan siap diturunkan di lega final nanti. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!